Saat membuka fokus grup diskusian database sumber daya pangan lokal Jambi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Amir Hasbi, mengatakan, Jambi kaya akan sumber daya pangan lokal, namun saat ini belum terekspos dan belum banyak diketahui oleh masyarakat luar. Untuk itu, pemerintah provinsi Jambi melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan database sumber daya pangan lokal Jambi agar dapat dipetakan. Dengan pemetaan diharapkan dapat membantu wisatawan atau masyarakat yang berkunjung provinsi Jambi untuk melihat dan mencicipi sumber daya pangan lokal Jambi. Paget kita adalah untuk menginventarisasi sumber daya pangan yang ada di provinsi Jambi ini. Kenapa? Karena hal ini adalah sangat penting bagi kita dalam rangka untuk pengambilan kebijakan ke depan, mana produk-produk pangan lokal kita yang bisa kita angkat sebagai substitusi daripada pangan beras yang selama ini menjadi kebutuhan dasar kita, khususnya di provinsi Jambi. Amir mengatakan, berbicara masalah ketersediaan pangan tentunya harus melihat dari sisi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk meningkat otomatis, kebutuhan pangan juga meningkat. Untuk itu pemetaan sumber daya pangan lokal harus dilakukan karena potensi masing-masing kabupaten kota berbeda-beda. Abdul Manan, Teferi Jambi, melaporkan.